Ratu Adil, ratu itu bumi, Adil jelas, Adil itu adalah keseimbangan, keselarasan, keserasian. Jadi pada waktu bumi itu sudah dalam titik tertentu, membutuhkan keselarasan, keserasian yang akan dibawakan oleh sesuatu. Terus gini, kalau ini pandangan pribadinya yang jati barangkali, Tuhan ini kan maha pengampun yang mahal ya, namanya aja maha pengampun. Kalau kemudian seseorang atau manusia berdosa, apakah memang akan disiksa oleh Tuhan yang maha pengampun itu? Saya yakin, saya yakin, Tuhan atau Allah enggak pernah menyiksa ciptaannya sendiri. Saya buat meja, lho kok meja tak keburu ini ya? Bodoh, enggak mungkin lah ya. Jadi yang tersiksa itu ya umatnya sendiri, yang harus duai panca indera, duai telinga. Kalau di dalam Al-Quran itu alif lamim, penglihatanmu kebijaksanaanku, pendengaranmu adalah simponiku, penciumanmu, prabaku. Prabaku itu kewibawaan. Mata bisa ditipu, telinga bisa ditipu, lidah bisa ditipu, hidung enggak bisa ditipu. Misalnya kita kumpul-kumpul, wah mesti tas makan sebuah, ingin tutupnya sebuah. Karena hidung itu enggak bisa ditipu. Makanya didekatkan dengan mulut, supaya makan sesuatu itu tidak sampai keliru. Dan semua kehidupan binatang hidung pasti dekat dengan mulut. Pasti itulah hukum hebatnya Sang Maha Sampurna. Kemudian begini, ini kan lagi rame-rame-nya orang berbicara tentang salah satu bukunya yang dihati tentang Jagat Merenovasi Diri. Sekarang lagi populer-populernya, menjadi bahan diskas dimana-mana, khususnya di kalangan spiritual nih. Yang namanya Garu Lewat itu tadi kan, atau kemudian, apa itu namanya, persoalan musibah, bencana, ya kan. Nah ini supaya orang bisa lolos daripada pembersihan besar-besaran jagat ini, apa ada laku prihatin khusus yang disarankan yang jati mungkin? Ya, ada, tapi sangat sederhana banget, ya kan. Di buku itu memang saya tulis, nanti manusia seluruh dunia itu hanya akan disisakan 27,3 persen seluruh dunia. Ya karena semua sudah kandung salah dari menung so tadi itu, ya. Kenapa harus disisakan? Karena bumi itu bagaimanapun harus diikmati oleh manusia. Oleh karena itu hanya manusia yang terpilih yang menjadi sisa untuk selanjutnya berdinamika, berdialektika di zaman yang akan datang. Nah, salah satunya cara adalah kalau mencari ilmu pengetahuan, ya carilah ilmu pengetahuan yang betul-betul bisa bermanfaat, yang bisa dibuktikan. Misalnya tentang surga. Besok kalau surga, di sana kalau mati, kalau kelakuannya baik, akan dijemput matahari yang cantik-cantik, ya sebagainya. Ya, boleh-boleh saja untuk iming-iming, ya. Tapi kalau menurut kita, sebenarnya di surga itu, di sana, di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di bawahnya mengalir, eh, dan di sana ada tanaman antara lain, jahe dan merica. Ya, jadi surga itu adalah pada waktu hidup, pada waktu hidup ini, kalau mati konsekuensi logis pada waktu otak memenit hidup. Ya, tinggal benar kalau kleru, bukan salah loh ya, benar kalau kleru banyak-manyak, kalau banyak klerunya, ya begini, Sukma akhirnya sih tebel, bungkus roh suci tebel. Dan itu ribuan tahun, mungkin lebih tersiksa pada waktu di bumi. Itu, jadi seperti itu. Jadi, apa, nah kebetulan saya itu di samping rajin baca buku-buku, saya itu pernah pengalaman mati dua kali ya, tiga hari, tiga hari. Dari sanalah, saya baru seyakin, seyakin-yakinnya bahwa besok di dalam alam kematian itu, tidak seperti diceritakan pada waktu hidup ini, benar-benar, karena konsekuensi logisnya itu dibawa oleh otak pada waktu berbentuk sukmah. Oke, di Quran sendiri kan juga dikatakan bahwa sesungguhnya nanti manusia itu akan dibangkitkan di bumi ini. Jadi, surga nggak masuk akal kalau di langit. Langit itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuman sudah menjadi doktrin gimana ya? Iya, ya gitu, teori ribuan tahun yang lalu masih ngotot disampaikan di zaman milenio. Jadi ya, repoters seperti itu ya. Oke, tamir-ramir orang pada bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang Satriopi, Nyingit, hingga Harta Karun, Bung Karno. Menurut pandangan subjektifitas saya justru, spiritual ketika diarahkan ke sana, membuat bangsa kita menjadi pemalas dan penghayal. Tidak seperti layaknya di Cina, di negara-negara maju yang lainnya, menggunakan spiritual, kuatan leluhurnya. Aksinya apa? Konkretnya bermanfaat untuk dunia. Mereka lahirnya penemu-penemu, peneliti-peneliti hebat. Apa tanggapan yang terkait hal itu? Ratu Adil, Ratu itu bumi, Adil jelas. Ya, Adil itu adalah keseimbangan, keselarasan, keserasian. Jadi pada waktu bumi itu sudah dalam titik tertentu, membutuhkan keselarasan, keserasian yang akan dibawakan oleh seseorang. Bahasa saya, seseorang. Tidak mungkin inisiatif itu berangkat tadi dua kali. Jadi dua orang bersama-sama. Tahu-tahu, saya ingin membuat kamera. Orang dua bareng-bareng. Tidak mungkin, mesti dari seseorang. Narikah mandi di sungai, atau di kolam. Gambar saya kok ada. Kalau begitu, kalau saya membuat kaca, untuk menangkap gambar orang, bisa kali? Baru dikembangkan yang lain-lainnya. Jadi, oleh karena itu, Adil itu adalah suasana. Dan setiap kurun waktu tertentu, itu kenapa? Jam itu kok mesti angka 12. Yang membuat jam itu juga nabi menurut saya. Seluruh dunia loh. Jam itu sampai 12. 13 itu dari kaya sabar ya. Jam 1 siang. Tapi 12. Dimanapun, artinya orang yang membuat itu sinarnya adalah petunjuk dari sang maha gaib untuk supaya hidup tertata dan rapi. Nah, hari ada tujuh. Tujuh bulan, Wang Jowo mengenal yang namanya bitonan. Tujuh tahun windu. 70 tahun rata-rata umurnya orang. 700 tahun mau tidak mau, zaman harus ganti. Nah, pada waktu zaman harus ganti dan semua manusia masih dalam kegelapan pemikiran, itulah berkayal mendambakan suatu sosok yang namanya Ratu Adil dan Satriopi Ningit. Kalau dulu, zaman Satriopi Ningitnya mungkin Tuhan Yesus, Satriopi Ningit. Bung Karno, Satriopi Ningit, Brahmana Abraham Satriopi Ningit. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya, Satriopi Ningit itu bisa ke semua orang yang kemudian apa itu namanya dipilih Tuhan. Bisa. Bisa. Tidak hanya satu orang gitu ya. Tidak hanya satu orang. Jadi, untuk sebagai masternya mesti satu orang. Mesti satu orang. Tapi, kepada siapa saja bisa. Oh, iya, iya. Ya, kepada adik-adik jiru kamera, jiru live bank. Mungkin bisa saja. Jadi memang dalam kondisi zaman tertentu, dipilihlah satu orang terbaik. Alah, itu sudah hukum sejak ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Kemudian, saya pengen tahu, selama mendalami dunia spiritual ini, kira-kira ada nggak yang pengalaman yang sangat misterius, tidak masuk akal, yang kemudian itu sampai terngiang-ngiang sampai saat ini, nggak bisa dilupakan. Itu ada nggak kira-kira? Saya dulu yang namanya gaib itu kan sama sekali nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Karena memang sangat rasional. Barangkali dulu. Iya, dulu sangat, nggak senang gitu. Karena waktu kecil kegemaran saya itu nonton film Kobohi, nonton film Roma yang gua gagah-gagah itu. Gara-gara sebuah gong, makanya saya simpen satu gong itu untuk mengenang kecil saya. Setiap hari tertentu, Mbah Putri itu selalu menyiapkan saji-saji untuk gamelan-gamelan itu, wayang-wayang juga. Gong itu namanya Mbah Jinggo. Itu senengannya itu rujak. Rujak, iya begitu. Lalu Mbah Gerono itu, Butorat Sasa Gede itu, Koboh Karno itu, itu senengannya dapet. Nah, suatu saat Mbah Jinggo itu dikasih rujak. Nah, saya anak kecil, nomor 3-4 tahun kan pengen. Nah, saya minta pada Mbah Putri, Mbah Putri minta rujak. Saya dicototin gini, dicototin gini. Gak boleh itu untuk Mbah Jinggo itu. Batin saya, besi-besi gini, minta rujak dikasih, Masa cucu juga dikasih. Jam 10 siang, saya tidur di bawah kong, kaki saya tak tumpang di kong gitu. Ayo, mesu-mesu. Aduh, batin, masak saya, masu-mesu. Keluar harimau deh, kau mudah harimau. Makanya rumah saya di sini, di depan ada gambar harimau tuh. Kelihatan mata, berhubung? Iya, siang jam 10 itu, keluar harimau. Waduh, mejar-mejar saya. Saya luar-lari, terus lari ke tempat tidurnya Mbah Putri, di sana-mahitan, belitar sana. Terkeceng-keceng di situ, tidak ada macan, tidak ada macan, gitu. Baru sadar, bahwa, hidup manusia itu, se-yogianya berjampingan dengan gaib-gaib itu. Karena gaib itu, diadakan sebelum kita ada. Dan sekarang saya semakin sadar, sebelum manusia tercipta, bumi tercipta, gaib disiapkan dulu. Kalau di dalam kitab suci, namanya, malaikat, ada malaikat, ada maha malaikat. Nah, maha malaikat itulah, yang mempunyai kewajiban kontinu, ya, untuk menjaga ekosistem, misalnya, Ibu Ratu Mas, Laut Selatan. Seluruh tokoh-tokoh besar di Pulau Jawa, selalu, terikat dengan sana. Artinya, tidak takluk dengan sana, tidak. Selalu sadar, bahwa itu adalah power yang tinggi, yaitu, baik kerajaan Mataram Kuno, mulai dari yang Sultan Akung, dari Jogja, dari Solo, itu pasti membuat yang namanya Songgo Buwono. Dari situlah beliau itu selalu, apa, berkomunikasi secara batin, dan beliau pun juga bisa memenuhi yang pun dikendai, dan saya punya bukti, saya punya bukti bahwa tahun 2008, di Pantai Selatan, saya ngebakar di Tiga Dupa, untuk mohon kepada Sang Maha Penceta, mudah-mudahan, berkenan Ibu Ratu Mas, Laut Selatan, memberitahu kepada kami, kepada saya, kami berdua dengan adik saya, itu untuk berupa, foto saja saya foto, pada waktu itu belum musim HP, masih kamera gini ya, clak gitu, hasilnya bersayap, kayak emas gitu, keluar dari laut gitu. Yang dipanjang di Puri ya. Iya, saya panjang di Puri sana itu. Jadi, karena apa, itulah hebatnya orang Jawa. Tahun 65, sebenarnya armada 7 Amerika, itu sudah berada 7 kilo dari Cilacap. Rencananya kalau Bung Karno itu, akan memerintahkan kepada pengikutnya, siapa yang berpihak pada saya di belakang saya, yang tidak senang kepada saya, berhadapan dengan saya. Oleh Barat dibagi senjata, dua-duanya A lawan B. Kalau sudah ketembak-tembakan, Bu Haru, mereka mendarat. Di Pantai Selatan, ini saya menyimpan dokumennya, yang dikirim, saya punya murid di Amerika, namanya Dr. Baker sama Yudit ya, dulu belajar tentang Jawa di sini, dikirim fotonya, bahwa di Pantai Selatan itu ada seorang putri berjalan, pakai baju hijau, klip-klip, cantik begitu, tahun 65, sehingga kapal itu tidak jadi mendaratkan, itu tidak jadi lalu mundur lagi. nah coba bayangkan, mulai Aceh sampai Irian Barat, itu kalau di Eropa itu 13 negeri, di sini ada satu negara, kalau untuk menjaga negara yang kaya ini, butuh angkatan laut berapa ribu, berapa triliun dolar untuk membiaya itu, cukup Ibu Ratu Mas Laut Selatan aja, luang jauh luang buang buang teluru, bangsa ini yang buruk ini tentara toh, iya, iya, oke, sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, dari yang catiku sumo, nanti ini menjadi dokumentasi, yang akan dilihat oleh anak cucu kita, yang sekarang gini, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber penderitaan manusia itu ya? yang menjadi sumber penderitaan manusia secara umum adalah sistem, selama sistem itu masih tidak dirubah secara frontal, dengan istilah revolusi, tidak akan selesai. Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya? iya, betul, karena apa? karena sejak tahun 65 sampai sekarang, masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini, padahal, satu puluh di negeri ini, untuk hidup makan satu bulan bangsa Indonesia itu cukup, satu bulan, diambil satu hati lah, untuk satu bulan bangsa Indonesia cukup, tapi sampai sekarang masih seperti ini, dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit, karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa, yang disebut Wilwatekta, wilayah kota dan rambah, nanti ditata jumlah penduduknya sekian, tiap kelompok itu misalnya 60 juta, misalnya saya 60 juta lalu saya melahirkan, anak saya melahirkan lagi, harus pindah dari ring itu, di luar ring itu, satu rumah di sana ada pun tiap hari, makan di sini boleh, tapi harus mendirikan rumah di sana, jangan sekarang melumpuk, oh adat Yesusia pulau Jawa ini, amblek kabotah buang, kembang gedung-gedung gitu lah, terus rambah adalah wilayah, di mana di itu ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada perkebunan, hidup dari situ, dan sistem gotong-royong, misalnya di Singosari, hasilnya langsep, ditumpang hasilnya padi, sekali tempoh kita barter di situ, kebetulan kemarin itu, Bung Karno itu memang hebat, kemarin itu saya nemu koin di tahun 1947, jadi bang beritar gitu, bang beritar, tapi gak ada rupiahnya, bang beritar itu ada, kalau dia gak tau nemu, terus oleh adik saya itu, Pak ini abisimen di tempatnya Bapak gitu, jadi Bung Karno pada waktu itu, untuk merdeka harus berani mandiri, ini perlu gak duit diri, kasarannya gitu loh ya, makanya sekarang kalau bisa kita printing money sendiri, lah, sekarang itu kan agar-agar ini, kita di remote sama dolar, iya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,